Seni menikmati hidup Bapak Ibu jamaah sekalian Semua makhluk yang ada di muka bumi ini Sejatinya sudah ditetapkan Kenikmatannya sudah ditetapkan Kebahagiaannya oleh Allah Semua, bukan hanya manusia Kalau kita lihat burung itu Bahagianya ada di mana? Ada di udara Tidak bisa burung itu berpindah dari tempat itu Andai burung ditangkep Ditaruh disangkar Yang sangkarnya itu harganya sampai jutaan Kalau burung bisa bicara Tidak di situ kebahagiaannya Karena memang Allah tetapkan kebahagiaan burung itu Ada di udara Itu sunatullah Tidak bisa dirubah Kebahagiaannya ikan Allah letakkan di air Tidak bisa Ikan tiba-tiba lewat jalan tol Tidak bisa Tidak bisa tiba-tiba ikan tidak mau di air Apalagi masuk wajannya ibu-ibu Ya binasa pasti Nah pertanyaannya Kalau ikan Allah letakkan ada di air Bahagianya Kalau burung ada di udara Di mana letak Kebahagiaannya manusia Di mana Allah meletakkan Kebahagiaan hidup manusia Ternyata Allah menetapkan kebahagiaan hidup manusia Itu dalam agamanya Dalam keimanannya Semakin Orang itu baik agamanya Semakin orang itu baik keimanannya Pasti Manusia itu akan baik Dalam menjalani proses-proses kehidupannya Kalau orang itu agamanya baik Imannya baik Pasti orang itu Akan mudah ikhlas dalam jalani kehidupannya Dan ciri-ciri orang ikhlas itu Tidak mudah panik Tidak mudah cemas Tidak putus asa Tidak dihantui ketakutan-ketakutan Dalam menghadapi kehidupannya Ngapain orang beriman harus takut menghadapi hidup Hidup sudah diatur oleh Allah Kita tinggal jalani saja Kita tidak bisa mengatur Tuhan Kita tidak bisa mengatur Allah Apa yang ditetapkan oleh Allah Mau tidak mau Kita harus menjalannya Dan ternyata Agama Buat manusia itu Seperti air Bagi ikan Ada tidak ikan tidak kerasan di air Tidak mungkin Kalau ada ikan tidak kerasan di air Jangan-jangan ikan itu mau Mati Sama Kalau ada orang Kok tidak kerasan Tidak tenang Dalam beragamanya Itu ada masalah dengan cara beragamanya Ada masalah dengan keimanannya Jadi kalau ada orang Stres, depresi, putus asa Buruk sangka kepada Allah Yang membuat stress itu sebetulnya bukan problemnya Hari-hari ini kan kita sering menyalahkan masalah Kalau kita lagi stress Selalu apa? Yang disalahkan Masalah Pak Ustadz sih tidak mengalami masalah saya Ini masalah saya berat Pak Ustadz Makanya saya stress Jadi seolah-olah Yang membuat stress itu adalah Masalah Padahal Tidak ada orang hidup Tidak ada masalah Rumah tangga yang baik pun Bukan rumah tangga yang tak ada masalah Tapi rumah tangga Yang mampu Melewati masalah Jadi jangan pernah kita menyalahkan masalah Jangan-jangan Yang salah itu keimanan kita Yang salah adalah cara beragama kita Kalau iman itu baik Kalau agama itu baik Pasti kita akan mendapatkan Ketenangan Kebahagiaan Dalam kehidupan kita Agama ini Allah turunkan Bapak Ibu Bukan untuk membebani manusia Agama Allah turunkan kepada manusia Menjadi jalan hidup Menjadi solusi hidup Menjadi way out Jalan keluar Dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup Ya mas kalian yang dirahmati Allah Pada kesempatan subuh kali ini Saya mengajak kepada jamaah Untuk mentadaburi Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 112 Kalau kita mau mendapatkan Kebahagiaan hidup Ini kuncinya Ada di ayat ini Surat Al-Baqarah Ayat 112 Aduh billahi minal shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bila men aslam وجهه لله وهو محسن وهو محسن فله أجره عند رب ولا خوف عليهم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سُدَقَ اللَّهُ الْعَجِيمُ Coba direnungi ayat ini Bapak Ibu بَلَا مَنْ أَسْلَمَا وَجِعَهُ لِلَّهُ Kalau kita mau Pakai terjemah bebas Barang siapa Yang hidupnya itu Berserah diri kepada Allah Tunduk Patuh Berlindung Bersandar Melibatkan Allah Membersamai Allah Itu kata aslam Jadi aslam itu Kalau kita belajar Bahasa Arab Itu berakar Itu akar dari Kata Islam Akar bahasanya itu As-selama Ada lagi As-selama Ada lagi Salima Kalau as-selama Yuslimu Is-selaman Artinya Tunduk Patuh Jadi Kalau kita mengaku Seorang muslim Maka harus Punya sifat As-selam itu Yaitu Tunduk Patuh Terhadap Ketetuan Allah Maka tidak tepat Kalau ada Seorang mengaku muslim Tapi hidupnya Tunduknya Kepada hawa nafsunya Berarti gak paham Kata aslam itu Jadi muslim Itu sifatnya Islam Nah muslim itu orangnya Islam itu sifatnya Mu'men itu orangnya Iman adalah Sifatnya Munafik itu orangnya Nifa Itu sifat Jadi maka ketika Seseorang itu mengaku Dirinya muslim Harus punya sifat Aslam itu pak Tunduk Patuh terhadap Aturan Allah Ya Kalau kita Buka di ayat-ayat Yang lain pak Ternyata Kalau islam itu Dimaknai Tunduk ya Dari kata aslam itu Yang tunduk itu Bukan cuma Manusia loh pak Ya Yang harusnya Mau tunduk Patuh Itu gak cuma manusia Karena semua Yang di alam semesta ini Hakikatnya Tunduk kepada Allah Bapak ibu Sebentar lagi ini Jam 6 Matahari akan keluar Dari ufuk Timur Tenggelamnya dimana Ufuk Barat Itu karena matahari Tunduk sama Allah Kalau islam itu Dimaknai tunduk Sebetulnya yang tunduk Bukan hanya kita pak Matahari pun tunduk Sama Allah Pernah gak matahari Mogok gak mau Keluar pak Umpaknya hari ini nih Matahari protes sama Allah Ya Allah Aku hari ini Gak mau keluar ya Allah Apa yang terjadi Yang terjadi Kehancuran di muka bumi ini Karena semua Makhluk yang hidup Membutuhkan Sinak ultraviolet matahari Ya Ketika Malam hari Datang Bulan Eh kok datang bulan Bulan datang Ini kalau datang bulan Ibu-ibu pasti Beda pemahaman Bulan Datang Bulan tidak pernah keluar Di waktu siang hari Matahari Tidak pernah keluar Di waktu Malam hari Kenapa Karena matahari Dan bulan Hakikatnya Aslam Hakikatnya Tunduk kepada Allah Ini Allah jelaskan Di dalam surat 36 Surat Yasin Ayat 68 69 Wasyamsu tajri Limustaqarrillaha Dhalika Takadirul Azizil Alim Walqomara Qaddarnahu Manazila Hatta Adakal Urjunil Qadir Sering kita baca itu Surat Yasin Wasyamsu tajri Limustaqarrillaha Matahari Yang berjalan Di atas porosnya Itu karena Mengikuti Ketetapan Allah Karena Tunduk Kepada Allah Kepada Kepada Kepada